Tapi yang jelas begini Mas Indra yang kita tangkap Bahwa seakan-akan Ada kesan bahwa Bermimpi menjadi presiden di PDIP Sebelum ada fatsun resmi Dari ketua umum itu haram Gak boleh Kan itu yang kemudian mengembang Apa salah seorang kader partai Entah dari kepala daerah Atau anggota dewan Mimpi indahnya itu Ingin jadi capres di 2024 Mengingat PDIP ini adalah Pemenang pemilu dua kali berturut-turut Menang pilek dan pilek fresh Kan ini yang kemudian dipersoalkan oleh publik Tentu PDIP punya Rasionalitas, punya parameter Tersendiri, kenapa misalnya Ganjar kemudian dalam tanda kutip Di kunci, supaya tidak terlampau Agresif, tapi yang jelas Apakah hanya ganjar peronowo Yang seperti itu Inilah yang kemudian Orang tidak ada hentinya mengaitkan Dengan pil pes Haram hukumnya Punya mimpi Jadi presiden Sebelum Mendapat pengumuman resmi Dari kota umum Nah saya diskusi Di beberapa kesempatan Mengutip Kisah Nabi Yusuf Nah Nabi Yusuf ini dulu Dibuang dan diasingkan Oleh saudara-saudaranya Gara-gara Bermimpi melihat Bulan, bintang, dan matahari Untunglah setelah Dibuang ke sumur Nabi Yusuf ini Dipungut seorang musafir Dan diberikan kepada Rasa Mesir Nah ketika dia diasuh Oleh Raja Mesir Dia kemudian menjadi Bintang dan terang-menderang Di banyak tempat Nah berarti nunggu Raja Mesir Maksudnya Pak Ganyar Nunggu Raja Mesir Maksud saya jangan salah Memperlakukan Ganyar Mungkin saja Ganyar memang dipersilahkan Untuk pergi Dibuang dan dikucilkan Atau dirustrih ningsihkan Tapi jangan Apa namanya Jangan sampai ada Raja Mesir yang memungut Ini kodenya Pak Ganyar Karena banyak partai yang lain Yang kita ibaratkan Sebagai Mesir Yang mengejarkan Karpet merah yang sama Ya kan Apalagi sekarang Partai-partai politik Sedang melakukan Satu beauty contest Mencari figur di 2024 Sampai jumpa Tisu kebangkitan Pertai ini Dihentikan Sub indo by broth3rmax